Halo guys, semuanya makan Sipanya ini telat banget informasinya Jadi si Wavycoin aku bener-bener gregat banget namanya Wavycoin ini Jadi lebih ke vending machine ya Terus, ini mau gimana lagi? Mau beli tuh mahal Harganya 4 juta, 3 jutaan Joe Eden nggak? Nggak punya duit lah Karena aku ngebut karena pengen punya Bikin sendiri Kan udah ada wifi-nya kan Jadi hari ini berhasil, udah jadi Cuman masih banyak lah yang mesti ditambah-tambahin lah Coding HTML kan Jadi ntar aku di rumah seperti ini Ini cuman hype-nya ini enak banget sebenernya sih Dropnya ini enak banget di Wavycoin ini enak banget nge-drop Misalkan kita ditip di tempat orang gitu Nyewa wifi di tempat orang Kita patungan gitu Satu box Masukin orang Nggak usah pakai input ini lah Apa namanya? Pakai handphone lah Atau pakai komputer lah Tapi udahlah Kita kasih tunjuk ini aku punya Jadi Awas diinjek-injek Di hari aja nggak mau nginjek Nah kamu nginjek-nginjek Kamu aneh-aneh Ada kotoran Kamu magin di loncat-loncat Jadi disini aku akan dikasih Beli fitur Aku mencat-mencat disitu Kok nggak bisa-bisa deh tadi ya Ya intinya sih Cuma pembayarannya Inilah otomatis lah Apa namanya Ya kotor-kotor jangan disitu Jangan lupa disitu Nggak apa-apa Udah jangan disitu Kotor-kotor Jadi aku cuman nambahin Kita get connect ya gini dong Ini login lah Kita masukin sebelum punya user yang password kan Kita mesti punya dulu nih Caranya ya beli voucher Disini aku kasih voucher yang 48 jam 5 ribu 96 jam 10 ribu Dan 600 jam 50 ribu Gitu kan Bisa ya Aku pengen mencat di handphone aja disini Iya nanti-nanti Sama kakak Sama mama Terus Tinggal kasih option aja disini nih Muncul nih passwordnya nih Nah ini Kalau Macnya ini kan ngajak Nanti Biasanya aku matiin Kecuali si user tersebut Ngerti dikasih paham lah Kan kalau handphone Rata-ratakan Dia nggak mau di tracking ya Jadi Dia itu Kalau kita Connectin lagi Ntar Ininya nge-generate Ganti-ganti terus MAC addressnya gitu Misalkan kita ganti User Apa user 5K 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 5 ribu Maksudnya harus Kayak gini Nurup gede kecil nih Pas Nurup ada Kombinasi gitu Menurut 8 angka gitu loh Nah ini mah aku nggak pakai login ya Terus nomor telepon ya Gitu lah Ngaco aja udah Nah Terus daftar gitu Not now Nah disini muncul Pembayaran kayak gini Nanti di sistem Itu dia statusnya masih disable Jadi kita tinggal Enablekan gitu loh Nah ini enable ini Yang aku masih pusing Gimana caranya Tetap Butuh sentuhan administrator Gitu loh bro Meskipun kita itu Misalnya kalau warung itu Mesti Nggak usah ketuk pintu Dia langsung Masuk gitu loh Cuman Ya aku harus nambahkan ini Gitu loh Apa user gitu loh coy Ini user yang aku create tadi tuh Mana tadi Ini Disini nih Kelihatan nggak sih Enggak Musuh digeser sini ya Bentar Tuh Disini kan Dua hari tuh Itu yang aku bikin tuh User 5k tuh Make addressnya ini Dan profilenya standar gitu Udah aku set gitu kan Paksudnya kayak begini Ini tinggal Kalau misalkan di enable Aku mau Ini MAC address aku tetap matiin Karena nanti kalau dia connect lagi Ribet lah gitu kan Atau nanti si fitur MAC addressnya Nanti diputus aja lah Tapi ini buat pengaman Jadi kita ngelog ke Satu user tuh Dapatnya MACnya ini gitu loh Jadi nggak bisa Berubah Maunya kan seperti itu kan Tapi kan tergantung Kondisi lingkungan lah Kadang orang nggak ngerti Tapi kan itu bahaya juga Gitu loh Jadi kalau misalkan Dia membayar Kita butuh enable ini Enable ini lah Yang aku pengen nanti Kayak sih By mode SMS Comment ya Atau gimana lah Karena mau gimana pun Ini ribet lah Kita mesti exception gitu Maunya sih otomatis Kayak vending machine gitu loh Cetok Masuk gitu loh Dia bisa trigger Ini tuh udah pembayaran Pembayaran disini Kita nggak bisa Harus manual kan Memang selama ini harus manual Kalian semua admin ya Kecuali vending machine Yang kayak gini ya Pakai coin ya Tapi entahlah Di belakang layar Aku belum pernah ngalamin Dan ini juga Aku baru tau Ada alat seperti ini Dan ada yang bikin Terus ada yang jual Oke disini udah Muncul seperti ini Jadi mau nggak mau Ada tiga angka Di belakang nomor Yang terdaftar Ini buat tanda Oh si user itu Yang transfer Yang beli gitu loh Kita tinggal back home aja Udah Terus tinggal login Gitu Kalau misalkan lupa password Aku ada Namanya disini ada Lupa password Ini harus kasih Http dulu nih Password Disini user dan password Disini tuh Semua bisa diketik Si usernya apa Pasuri apa Aku tapi masih lock Kayaknya Mau nggak di lock pun Disini bisa dibuka Maksudnya ya Cuman Kalau ada orang Nemu Ini bisa Dibobol Maksudnya Gak aman-aman Banget Fitur ini Kayak backdoornya Lupa password disini Lu bisa ketik Passwordnya Ketik password langsung Selesai Tanpa ada verifikasi Gitu loh Pusing Pusingnya disini Ini belum diisi Ini harus ada Value Value Apa sih namanya Adalah kata-kata Kalau ini harus minimum Berapa karakter Gitu ada Kayak Di Di Beli voucher ini Ada nih Kalau misalkan Ini nomor telepon Aku usah kayak gini nih Ini passwordnya Ngecek nih Misalkan ya Kayak gini nih Ini dia nggak mau Gitu loh Tuh Message request format Cuman ini kan Dadakan lah Sudah satu-satul lah Ini nanti dibahas Nanti Yang kurang Yang kurang Yang kurang Sampai ini tuh Jadi intinya Dia hari ini udah jadi Udah fix lah Cuman Ya kayak gitu Lolos Memang lolos Ya lolos Cuman dia nggak Ngeproses Dia cuman Nggak menampilkan Error ruang Sebelumnya Dia nggak menampilkan Error seperti ini Gitu loh Nggak menampilkan Requested Requested Formatnya ini Atau ini harus diisi Kayak gitu tuh Dia nggak menampilkan itu Cuman itu sih Terus Apalagi ya Ini daftar doang Ini harusnya ada Comeback juga ya Not No Pembayarannya bisa bikin Kan ada notice ya Ada notice Ada yang beli nih Kita nggak usah Ketok-ketok pintu Gitu loh Maksudnya itu Kalau kayak gini kan Bisa diakses dari jauh Sebenarnya kan Dari rumah Misalkan kita taruh Depan aja Dia nggak usah Ketok-ketok rumah Bapak Permisi Papa Pengen beli Papa Ini Ini Enggak Enggak Seperti itu Maksudnya Misalkan kita taruh Di tempat yang lain Mereka Scan atau Mereka nggak usah Pasti chatting-chatting Bang Aku mau beli ini Beli itu Tiba-tiba Seng transfer aja Itu lebih enaknya Di sana Kalau jalan Gitu Kayak gini lah Wifi Watcher lah Cuman ini berasa Greget lagi Cuman Aduh gila sih Kenapa nggak dulu Kenapa baru sekarang Munculnya Kataan aku ini Cuman Baru Delay Tiga tahun Pak Tiga tahun Sudah hilang Berasa jauh Banget Tiga tahun Gitu aja sih Ceritaku hari ini Pengen Bikin Bibi Coin Cuman Nggak kesampean Dan ini Ya ini Sepertinya Bagus lah Sepertinya Bagus sih Dia cuman Butuh Butuh lagi lah Butuh Biar ini Lebih sempurna Lagi Kalau Kalau di package Kayaknya sih Udah oke lah Ini orang Udah oke Kayak gini Udah oke Mungkin Mungkin ada orang Pemikiran sama Kayak aku Cuman dengan Harga murah Ini murah Cuman ya Tetap aja Butuh web server Si bro Mau nggak mau Harus butuh web server Si Servernya Intinya Nggak ada Licensi Disini Kalau yang Di Wifi Coin Ada lisensi Eh Wifi Coin Iya Wifi Coin Ada lisensi Terus ada Alat buat Ngedeteksi Punya Apa Lisensinya nih loh Softwarenya Software buat Ngetrigger ke Mikrotiknya itu loh Lisensi itu Terus Eh Nanti bisa kali Dikonfirm disini Bisa lah Dibaca disitu Misalkan User disini Statusnya Enable Bisa bro Bisa Kan dia statusnya Udah membayar kan Cuman Nanti ada Ada gateway Yang dimana Aku harus pikirkan Itu Untuk bisa kita pencet Dan kita masukkan Username Kalau udah membayar Udah dikonfirm Gitu loh Konfirmnya kan harus ada Antara pembayaran Maslahnya Kapan mau diaktifkan Mau gak diaktifkan Sebenarnya gitu Ya intinya sih Butuh kuorta lah Intinya lah Buat masuk Disini kan masih Bebas-bebas gimana Gitu loh Kotor lah itu Kotor Kamu kan udah makan kue Siang tadi Kamu makan mu Terus Ya banyak lah Hal yang mesti dikembangkan Tapi pengen aku jual juga Ini kayak gini Kalian aja ada yang mau Dengan Sederhananya Gitu kan Oh ya tadi Vivicon butuhnya apa sih Lisensi buat Kayak softwarenya itu kan Kedua Hardware yang Deteksi coin Ketiga Mini web servernya Pake Raspberry Ya itu Raspberry aja Sudah 1 juta Lisensinya gak tau Berapa itu Pake Vivicon Kan bisa Buat membaca Ini kan ada Alatnya lagi kan Gak tau alat-alatnya Dalamnya Kayaknya ada Kemarin ada switch Ada banyak Makanya harganya bisa mahal Terus Dari mikrotiknya sendiri Terus Access pointnya sendiri Itu udah berapa juta sih Kalau yang ini Ini kan Cuman script Script Doang Tapi oke lah Nanti Kalau misalkan Setengah mateng Kalau misalkan bisa Fik Bisa dijual Oke lah nanti Langsung tak taruh Di Sopai Dikasih di Sopai Aja lah Tapi aku gak Gak pernah jualan Software Jadi agak Bingung-bingung Gimana gitu Oke ya Thank you Udah nonton Udah mampir Mana stopnya Sopai